Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Satria Singpandawa Jadi dalam video kali ini Saya akan membandingkan ya teman-teman Membandingkan misalkan kalau kita Main untuk audio kita itu Main satu way Kira-kira mana sih yang lebih cocok kita pilih Antara speaker Subwoofer dan Twitter Atau speaker woofer dan Twitter Nah jadi mungkin video ini bisa Bermanfaat buat kalian yang Mungkin punya budget minim Dan ingin membuat sistem audio di rumah Dan main sederhana saja ya teman-teman Main satu way saja Namun masih bingung Mau beli subwoofer dan Twitter Atau mau beli woofer dan Twitter Nah jadi silahkan bisa kalian simak aja video ini Mudah-mudahan video ini bisa Menjadi pencerahan Buat kalian ya teman-teman Nanti untuk di video kali ini Saya juga akan membandingkan untuk hasil suaranya Kalau kita main Satu way antara subwoofer dan Twitter Dan juga woofer dan Twitter Kira-kira mana yang lebih rekomen Untuk kita gunakan di rumah ya teman-teman Ini hanya contoh audio sederhana Buat kalian yang pengen Sebuah audio untuk kerumahan Buat reng-reng ya teman-teman Kira-kira pilih mana sih Antara subwoofer dan Twitter Atau Pilih woofer dan Twitter Nah jadi silahkan bisa kalian simak aja video ini ya Nah kalau menurut saya Kalau secara teori ya teman-teman Sebenarnya kalau untuk suara Dari subwoofer dan woofer itu Sebenarnya 11-12 Jadi gak begitu jauh untuk Hasil suaranya Kalau untuk menghandle Low mid Memang lebih handal yang woofer ya Tapi kalau kalian menginginkan Suara bass yang lebih dalam Dan juga mungkin lebih rendah Dan juga lebih empuk Kalian bisa pilih subwoofer Nah karena kita disini Contohnya main 1 Y Yaitu 2 speaker Woofer Dan Twitter Atau juga Subwoofer dan Twitter Kira-kira pilih mana sih Yang paling direkomendasikan Atau yang Paling cocok kita gunakan di rumah Agar kita gak Salah beli Tentunya ya teman-teman Jadi untuk subwoofer Juga masih bisa menghasilkan middle Selama power amplifier Yang kita gunakan itu Mempunyai output audio flat Maka untuk subwoofer itu Juga masih bisa mengeluarkan Middle ya teman-teman Jadi untuk subwoofer Biasa bisa mengeluarkan Sub low dan mid Kemudian juga untuk woofer Itu bisa mengeluarkan Dari mulai Frekuensi low Mid dan juga high Namun kalau untuk Mid Atau nada tengah Atau middle nya Itu lebih open yang woofer ya teman-teman Lebih open Lebih open yang woofer Kalau untuk Subwoofer ini Kedengeran lebih mendem Kalau kita bandingkan dengan woofer Nanti kita buktikan aja ya teman-teman Untuk hasil suaranya Perbandingan Kalau kita menggunakan Subwoofer dan tweeter Dan juga woofer dan tweeter Mudah-mudahan video ini Bisa menjadi Pencerahan buat kalian Yang mau membuat Audio di rumah Dengan sistem sederhana Yaitu satu way Pilih mana sih Antara Woofer dan tweeter Dan juga subwoofer dan tweeter Oke langsung aja Ke pengetesan suaranya ya teman-teman Disini saya mengetesnya Dan tentunya tanpa crossover ya Jadi Dari power amplifier Itu suaranya flat Jadi nanti kita bisa dengarkan Untuk Respon suaranya Antara Perbandingan keduanya ya teman-teman Nah yang pertama Saya akan mengetesnya Dari yang Subwoofer dan tweeter Terlebih dahulu ya Subwoofer dan tweeter Terlebih dahulu Saya akan coba pasang Terlebih dahulu ya teman-teman Untuk kabelnya Karena banyak juga yang Tertanya di kolom komentar ya Teman-teman Mengenai hal Kayak gini Khususnya yang mungkin Bagi mereka masih pemula Dan Bagi mereka yang mungkin Mau membuat Audio sederhana Untuk di rumah Main satu way Namun masih bingung Mau pilih Spiker Subwoofer Mau beli Spiker Subwoofer Atau membeli Spiker Wofer Dan Tweeter ya teman-teman Nah kali ini Saya akan Buatkan saja videonya ya Langsung untuk menjawab Pertanyaan-pertanyaan Dari kalian tentunya Yang masih bingung Dan bimbang Antara kedua pilihan Ini ya teman-teman Nah untuk hasil suaranya Silahkan bisa kalian simak aja Jadi tetap simak terus video ini Agar kalian juga Gak salah pilih Tentunya dan juga Kalian gak salah beli ya Teman-teman Gak salah beli Spiker tentunya Untuk pengetesan yang pertama Yaitu Subwoofer dan Twitter Kira-kira bagaimana sih Untuk hasil suaranya Nanti kita bandingkan dengan Mofer dan Twitter Kira-kira mana yang lebih rekomen Kita gunakan untuk rumahan Nah disini saya sudah Memasangnya ya Teman-teman Saya sudah memasangnya Seperti ini Saya pasang secara paralel Nah untuk Sebenarnya buffernya Saya menggunakan Satu oil saja Karena hanya untuk Pengetesan saja ya Teman-teman Kita coba cari lagu dulu ya Teman-teman Nah ini untuk hasil suara Dari buffer dan Twitter ya Teman-teman Seperti ini Kita simak aja Sama-sama Kalau didengar sih Masih enak ya Teman-teman Kalau kita gunakan Subwoofer dan Twitter Main satu way Untuk medalnya Juga masih kerasa Serali Oke sekarang kita ganti Untuk Pengetesan buffer dan Twitter ya Teman-teman Kira-kira Seperti apa Untuk hasil suaranya Nah untuk sekarang Buffer dan Twitter ya Teman-teman Pengetesan buffer Dan juga Twitter Terima kasih Nah jadi itu hasil suara Dari pengetesan Buffer dan Twitter ya Teman-teman Kalau didengar secara langsung Untuk suara midnya Itu lebih enteng Yang buffer ya Kalau kita bandingkan Dengan yang Suara dari subwoofer Dan Twitter ya Teman-teman Ya karena memang Untuk buffer sendiri Itu memang Karakternya adalah Mid bass Jadi kesimpulannya Bagaimana Pilih mana sih Antara Subwoofer dan Twitter Atau buffer dan Twitter Untuk Audio sederhana Main satu Y Di rumah Kalau kalian yang punya Budget lebih Kalian bisa pilih Subwoofer dan Twitter Nah disitu Kalian bisa Mendapatkan Suara bass yang lebih dalam Kemudian midnya Juga masih lumayan ya Kemudian Kalau kalian yang punya Budget minim Kalian bisa pilih Buffer dan Twitter ya Teman-teman Disitu juga untuk Passnya juga Gak terlalu Beda jauh dengan Subwoofer Walaupun Gak sedalam Subwoofer tentunya Ya Kalau untuk Keduanya sih Memang Masih Enek ya teman-teman Baik itu Subwoofer dan Twitter Ataupun juga Wover dan Twitter Ya silahkan Bisa kalian nilai sendiri Ya teman-teman Untuk di video kali ini Mudah-mudahan bisa Menjadi pencerahan Buat kalian Untuk di video kali ini Pilih mana Antara Subwoofer dan Twitter Atau Wover dan Twitter Oke Sekian video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh